Halo guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bersama kami Rai Danis Channel Kebetulan di sore hari ini cuacanya cerah sekali Kira-kira enaknya kita jalan-jalan kemana ya Oh, oke, saya punya ide Gimana ya, kalau sore hari ini kebetulan cuacanya cerah, hujan tidak turun Gimana kalau kita jalan-jalan ke suatu kampung Dimana di kampung itu banyak sekali industri pengolahan kayu arang Oke, let's go, sekarang kita meluncur ke lokasi Lokasi tempat pembuatan arang kayu ada di sebuah desa Nama desanya Desa Pinang Mamucum Lokasi ini tidak begitu jauh dari pusat kota Mungkin sekitar lebih kurang 7 km saja Di sepanjang jalan desa yang saya lewati ini Ada sekitar 3 industri pengolahan kayu arang Dan diolah masih dengan cara yang tradisional Oke guys, kita masih jalan-jalan sambil melihat-lihat Industri mana yang masih buka Karena kebetulan hari ini sudah sore Nah, ini dia Sekarang kita sudah sampai di lokasi Udah tahu belum arang kayu itu apa? Arang kayu merupakan salah satu komoditas ekspor non-gas Yang terbuat dari bahan dasar kayu Arang kayu ini digunakan secara luas Sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak Baik untuk keperluan rumah tangga, restoran, dan perhotelan Perkenalkan guys, ini abang yang punya Indusi pengolahan arang kayu Dan apa fungsi arang kayu? Arang kayu adalah arang yang terbuat dari bahan dasar kayu Arang kayu paling banyak digunakan untuk keperluan memasak Seperti yang dijelaskan sebelumnya Sedangkan penggunaan arang kayu yang lainnya Adalah sebagai penjernih air Penggunaan dalam bidang kesehatan Dan masih banyak lagi fungsi lainnya Mengapa kayu dibakar menjadi arang? Kayu yang dibakar akan menjadi arang Merupakan perubahan kimia Karena terbentuk jad baru Yaitu arang Dan terjadi perubahan warna sebelum Dan sesudah reaksi pembakaran Biasanya Kayu yang sering digunakan sebagai bahan pembuatan arang Adalah jenis-jenis kayu keras Seperti mahoni dan sonokeling Tetapi ada juga dari bahan-bahan lainnya ya guys Seperti kayu mangga, kayu rambutan, kayu dari pohon rambung Kayu keras macam itu akan menghasilkan arang yang awet dipakai Dan bernyala api cukup bagus Jika kayu sudah menjadi arang Biasanya arang dijual per kilo dan per karung Atau dijual secara karungan Saat ini harga arang berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilo Sebentar guys Kami pose dulu tim Rai Danis Channel Berapa lama proses pembakaran arang kayu? Setelah 7-8 jam Bahan pengotor, udara lembab, dan gas akan terbakar seluruhnya dari kayu Dan menyisakan arang kayu murni Seperti yang terlihat di video Ini dia tungku-tungku pembakaran kayu arang Sedikit bincang-bincang saya dengan abang pekerja pembakaran kayu arang Dan seperti yang terlihat, dia sedang melakukan atau menutup tungku pembakaran kayu arang Open berapa tadi sampai dingin atau berapa hari bang? Harinya enggak tahu ya Yang penting dia di dalam open tutup-tutup rapet ya Di depeng? Di depeng? Di depeng Depeng? Depeng itu artinya apa? str кон general Di depengnya Kalau mau dimasak-masak Wah Engga Makkah Mau Ripeng? Itu mau dibakar lagi Bang Bang kalau udah dibakar itu ditutup rapet ya Bang ya Rampet sampai berapa hari Bang? Sampai dingin? Dan disini juga terlihat untuk memasak arang menggunakan kayu bakar berupa potongan-potongan kayu yang sudah menjadi limbah dan tidak bisa digunakan lagi Saya coba dulu ah memasukkan potongan kayu ke dalam tungku pembakaran arang Wow asapnya bikin perih di mata Gimana dengan para pekerja yang melakukan pekerjaan ini setiap hari ya guys Tentunya mereka sudah terbiasa terpapar asap yang bikin mata terasa lebih peringat Sebentar guys kita lihat dulu satu tungku kosong tempat pembakaran arang Wow besar juga ya tungku tempat pembakaran arang Pada saat arang dibakar di dalam tungku dan tungku harus ditutup rapat menggunakan pasir atau tanah agar tidak ada celah yang dapat dilalui udara masuk ke dalam tungku Dan pada saat arang dalam tungku sudah dingin maka penutup tungku dapat dibuka dan arang yang dihasilkan dapat dikeluarkan Di lokasi ini ada terdapat 14 tungku pembakaran kayu arang Cara membuat arang kayu Pertama tentukan tempat dimana anda bisa membuat api Kedua siapkan drum atau tungku Ketiga pilih kayu yang akan anda buat menjadi arang Keempat isi drum atau tungku dengan kayu yang sudah kering Kelima persiapkan untuk menyalakan api Keenam nyalakan api Ketujuh angkat arang kayu Dan adek lagi bergaya di depan tungku pembakaran arang kayu Oh ya guys abang pekerjanya sedikit pemalu Jika kita ajak berbicara dan merupakan video Dia selalu membelakani kamera Saya tanya kenapa bang? Dia bilang malu kak Oh oke deh abang Di lokasi ini seperti saya lihat banyak serpihan-serpihan kayu Ada kayu rambung, ada kayu rambutan dan ada kayu mangga Selesai sudah kunjungan kami ke lokasi pembuatan kayu arang Oh ya guys jika anda suka memasak dengan cara olahan dibakar atau barbecue Berikut jenis-jenis arang Saya sebutkan satu persatu Pertama arang kayu Arang kayu adalah arang yang terbuat dari bahan dasar kayu Kedua arang serbuk gergaji Yaitu arang serbuk gergaji Adalah arang yang terbuat dari serbuk gergaji yang dibakar Ketiga arang sepamkadi Keempat arang tempurung kelapa Kelima arang serasa Keenam arang berikat arang Dan ketujuh arang kulit buah mahoni Oke guys sekian dulu liputan kami Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel kami ini Subscribe Rai Danis Channel Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Karena akan ada video-video terbaru dari kami setiap harinya Berikan juga untuk like dan komen pada setiap video-video yang kami tayangkan Terima kasih guys Dadah Bye bye Assalamualaikum Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya Salam dari kami Rai Danis Channel Sampai ketemu di video kami Sampai ketemu di video kami selamat menikmati 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 selamat menikmati